Hai Hai friend ikutan beli yuk kita keliling Kuta Bali nah sekarang kita kan udah selesai nih liburan panjangnya long weekendnya jadi kita lihat situasi di pantai Kuta terus kita lihat di sepanjang jalan Kartika Plaza ini kemarin waktu long weekend tuh bener-bener rame banget dan sekarang setelah berakhir masa long weekend nah ini Lipo Mall rame dong karena disini ada venue setiap sore jadi dari jam 11 sampai jam 11 malam itu ada kayak banyak-banyak tenan yang berjualan disana jadi adalah musiknya juga dan rame ini situasi di bintang kota hotel disini juga lumayan layak ini terang ya kalau disini saya memang agak lebih sepi ya dari pantai daripada dibandingin dengan di pantai Kuta dan ini anvaya anvaya waktu long weekend itu rame banget mobil parkirnya itu penuh terus sekarang kita lihat yuk seret enggak kelihatan ya sorry jadi kurang tahu sih masih rame banget ngasih kayak long weekend kemarin dan ini disini emang masih tutup ya dari awal kofit sampai sekarang masih pada tutup mereka yang buka cuman beberapa aja nah ini di depan kita udah mau sampai di eh ini Sun Island ya Sun Island ini buka lagi tutup lagi kemarin sempet buka sih beberapa hari pada saat long weekend sekarang udah tutup lagi ini kutub Paradiso Discovery Discovery Terus ini ke apa sih Kartika Plaza Hotel itu buka terus sih sekarang ini jam masih tutup ya Oh masih tutup ya Oh iya sih sorry Sekarang ini sekarang ini jam setengah 8 Hai nah ini restoran di kekiri ini buka Oh iya tutup ya tapi buka mungkin ya karena sekarang udah malam tutup di daerah sini ini masih sepi ya Nah ini juga kawasan ramayana ini masih sepi banget karena semua yang ada di kanan ini ini punyanya ramagrub itu semua masih pada tutup dari seafood house bluefin stadium cafe flat check gabah terus ini apalagi apa apa ABNT kalau nggak salah ya itu masih tutup semua nah ini simpang yang dari kanan itu dari raya kutah kita udah mau sampai di kutah square kutah square ini hebat dong yashinoya masih buka terus sampai sekarang dari awal pandemi ini family Mart sempet buka tutup buka tutup Hai dan make di disini sekarang di kutah cuma ada satu meti jadi disini aja ramai dan rame juga sih Hai yang di pantai kutahkan udah tutup permanen tuh dan matahari disini juga masih tutup sampai sekarang kemudian di jalan pantai kutah yang kanan itu yang dari ala arah kemarin waktu long weekend ini banyak banget mobil parkir di pinggir jalan ini sekarang ini cuman beberapa aja ini ini juga kayaknya grab sih ya kalau kemarin beberapa hari long weekend kemarin itu banyak mobil dari luar kota parkir disini jadi ya kerasa banget ya bedanya pada saat long weekend sama sekarang setelah long weekend ini juga aduh sekarang ada sih ya beberapa orang cuman emang kelihatan banget ya bedanya wisatawan lokalnya udah pada balik jadi udah agak ya kayak gini sih tapi masih ada sih beberapa wisatawan lokal ini juga merkior merkior kemarin ini masih ramai merkior kota heritage dong enggak buka-buka ya sampai sekarang ini juga kota Bex juga belum buka ini ada beberapa mobil sini rata-rata grab ya nah ini MekD nya udah plus permanen terus ini kota Sivu buka nggak sih kota Sivu ini buka oh tutup ya ya sih gelap banget nih Rosa Vivo Rosa Vivo juga masih tutup sampai sekarang ini yang ke kanan ini ke popis 2 popis 2 popis 2 juga masih sepi banget semuanya masih pada tutup seraton udah buka dan kita sampai di beachwalk di beachwalk eh sorry suasananya juga ya emang kelihatan sih ya bedanya ya selama sekarang ada sih orang ini di Starbucks ramai terus ini di main gate nya kemarin lame banget tolong bikin sekarang cuman beberapa aja ini samudera restoran bikin terang sih seru tapi beda banget ya kemarin tuh banyak loh orang makan ini juga masih tutup banget ini masih sih ini masih sedikit mata ada sih cuman samudera restoran kemarin kan rame banget so friend jadi itulah suasana kota saat setelah long weekend berakhir ini depan kita sampai di apa sih Destun biasanya disini rame sih anjing-anjingnya pada tidur manja ini ada waktu baru dong apa sih namanya mamaka mamaka ini rame terus nih windang gue ada yuven dong gue rame penger dong windang ini si ke juga rame terus anak-anak-anak dong nah sini aja parkir bentar gak usah dia so friend sekian dulu ya video kali ini so semoga jadi semoga situasinya cepat pulih ya jadi ya jadi dengan keberadaan wisatawan lokal long weekend kemarin itu bener-bener itu bener-bener bener-bener bikin bali itu lebih hidup lagi jadi semoga situasinya cepat pulih ya thank you for watching this video and i love you and i love you friends see ya like videonya dan subscribe youtube channel bksep ya jangan lupa aktifkan loncengnya juga ok